Selamat datang di Guru Sembun Channel. Mari kita belajar seni rupa, musik, tari, dan teater. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Bentuk ragam hias fauna memiliki keindahan dan keunikan yang sama dengan ragam hias flora, jenis fauna yang biasa diambil sebagai objek gambar ragam hias, yaitu burung, gajah, cicap, ikan, dan ayam. Beberapa tahapan dalam menggambar ragam hias fauna adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan jenis fauna yang akan dibuat gambar ragam hiasnya. Kemudian, buatlah pola gambar ragam hiasnya, dan berilah warna pada hasil gambar ragam hiasnya. Seperti ragam hias flora pada video sebelumnya, kita melakukan stilasi terlebih dahulu terhadap objek tunggal yang akan kita buat menjadi ragam hias. Simaklah dengan seksama video berikut ini. Di sini, saya mencoba menstilasi dari bentuk tunggal ikan dan kupu-kupu. Setelah kita mendapatkan bentuk stilasi di belakang hiasnya, Sekarang, mari kita kreasikan menjadi ragam hias fauna sesuai kreativitas kita masing-masing. Ragam hias fauna bisa digabung dengan ragam hias flora atau hanya sejenisnya saja. Menggambar ragam hias memiliki pola bentuk gambar teratur dan pola bentuk gambar yang tidak teratur. Kali ini, saya mencoba menggambar ragam hias dengan pola bentuk gambar yang tidak teratur. Pada pola ragam hias tidak teratur, ragam hias dibuat lebih ekspresif dan dinamis. Gambar ragam hias dapat dibuat dengan cara disederhanakan atau dilebihkan. Gambar ragam hias dariTrubu. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu dia tadi cara menggambar ragam hias fauna selamat mencoba thanks for watching semoga ilmunya bermanfaat ya selamat menikmati selamat menikmati